Memang beliau memiliki kontak terat dengan beberapa orang yang kemudian diketahui tertulang. Ya, positif. Itu kalau dalam hukum humaniter, itu sudah termasuk dalam kelompok pembangkang. Kelompok bersenjata yang pembangkang, sehingga tidak akan salah TNI itu turun. Pembangkangan seperti itu tidak bisa dibiarkan. Negara harus muncul, negara tidak boleh kalah. Halo, ketemu lagi di crosscheckmedcom.id. Masih bersama saya Indra Maulana. Dalam pekan ini kita disajikan dinamika yang luar biasa panas begitu ya. Karena dalam pekan ini, dua kali pemanggilan terhadap Muhammad Rizik Sihab tidak dipenuhi. Bahkan polisi yang sempat datang untuk menyampaikan surat pemanggilan pun sempat dihadang oleh para pendukung Rizik Sihab. Tidak hanya itu, tetapi kita juga disajikan betapa kesulitannya saat gas penanganan COVID-19 yang ingin melihat hasil tes usap atau tes swab gitu dari Rizik Sihab yang kemudian seolah mendapatkan penghalangan dari sejumlah pihak, entah itu baik dari rumah sakit maupun dari lembaga yang melakukan tes usap terhadap Rizik Sihab. Nah, dinamika terkait dengan ini akan kita ulas pada crosscheck pekan kali ini. Dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung ada Pak Heri Trianto yang merupakan Satgas Penanggulangan COVID-19. Selamat siang Mas Heri. Selamat siang Mas Indra. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Soleman Pontoh, selamat siang Pak Soleman. Apa kabar Pak? Selamat siang Pak Indra. Baik-baik. Baik. Kemudian ada Pak Bambang Rukminto, peneliti ISES. Selamat siang Mas Bambang. Selamat siang Mas Indra, Pak Suleman, dan Mas Heri. Saya ingin lihat dari sisi penegakan hukum dulu ya, mungkin ke Pak Bambang. Pak Bambang bagaimana sih Anda menilai penyidik yang mengantarkan surat panggilan kepada Rizik Sihab ini sempat dihadang? Saya melihatnya ini ujung dari kemarin ketidak konsistenan Polri dalam penegakan hukum. Tapi sepertinya pemerintah sudah mulai membangun kepercayaan pabrik lagi dengan pencopotan dua kapulda kemarin. Makanya pencopotan dua kapulda kemarin itu adalah momentum yang harusnya terus digulirkan. Kemarin pemanggilan Rizik Sihab itu tetap harus dilakukan dengan konsisten. Upaya-upaya persuasif tentunya sudah dilakukan oleh Polri. Makanya upaya tegas harus segera dilakukan agar ini tidak menjadi presiden buruk. Ya, bagi penegakan hukum itu. Bagaimana Anda menilai dua kali pemanggilan Rizik juga tidak hadir? Di sinilah letak konsistensi dari kepolisian. Apakah Polri masih mempertimbangkan hal-hal di luar penegakan hukum? Atau benar-benar tegas dalam penegakan hukum? Beberapa kali kasus Rizik Sihab ini kan memang seringkali bandel dengan kasus tiga tahun kemarin sehingga dia keluar dari tanah air. Ini kan menunjukkan bahwa beliau tidak taat hukum. Makanya polisi sebagai aparatus negara yang diberikan kewenangan seharusnya sudah memulai tindakan-tindakan yang lebih tegas. Bukan hanya persuasif saja. Baik, kita bergeser ke Pak Soleman Pontos sekarang. Pak Soleman, penyidik polisi sempat dihadang dalam pengantaran surat penyelidikan yang pertama begitu ya, pengantaran surat pemanggilan maksudnya yang pertama selama 30 menit. Bagaimana Anda menilai ini, Pak? Jadi memang seperti kata pepatah hukum bilang, biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Makanya itu polisi seperti dikata Pak Bambang tadi, harus tegas. Apapun yang terjadi itu harus tegas. Karena pelanggarannya sudah jelas. Tidak hanya untuk COVID-19, tapi Undang-Undang 2018 tentang kekarantinaan juga itu juga sudah dilanggar. Karena orang datang harus dengan karantina. Jadi itu sudah harus. Undang-Undang kekarantinaan, kan itu satu tahun itu. Saat baru datang ke tanah, kembali ke tanah air ya. Kan harus masuk. Jadi harus karantina. Itu sudah dilanggar, sudah beberapa Undang-Undang Tulang. Itu baru dilihat dari pelanggaran hukum. Kalau kita lihat dari bagaimana polisi datang di sana, wilayah itu sudah dikuasai oleh pasukan FPI. Mereka ini bisa sewaktu-waktu kemana-mana menyerang. Pemimpin yang jelas. Ini itu kalau dalam hukum humaniter, itu sudah termasuk dalam kelompok pembangkang. Kelompok bersenjata yang pembangkang. Sehingga tidak akan salah TNI itu turun. Kalau sudah seperti ini. Ya itu hukum humaniter itu. Hukum humaniter di protokol dua. Bahwa apabila dia sudah memiliki wilayah tertentu, dia pemimpin yang jelas, dan dia bisa melaksanakan serangan sewaktu-waktu, ini sudah termasuk golongan kelompok pembangkang. Apalagi dia bersenjata sewaktu-waktu. Itu memenuhi kategori itu semua ya? Itu memenuhi. Nah ketika semua kategori itu terpenuhi, maka lawannya itu adalah militer. Itu sudah bisa dilaksanakan operasi militer. Jadi tidak salah kalau kemarin Pangdam sudah turunkan itu. Karena itu sudah terpenuhi. Itu baru kita lihat dari hukum humaniter. Nah kalau kita lihat lagi, dari ilmu intelijennya, lihat dari intelijen. Yang muncul di permukaan itu kan hanya sepertiga, seperti itu. Tapi di belakangnya, kekuatan di belakangnya sehingga dia berupaya begitu. Apa yang dilaksanakan? Ini pembangkangan terhadap pemerintah. Maaf Pak Soleman, mungkin bisa dijelaskan lagi. Maksudnya yang muncul di permukaan ini, kelompok-kelompok yang melakukan contoh penghadangan tadi begitu ya? Ya, penghadangan, pemasangan baliho, tidak mau panggil. Itu kan hanya kelihatannya, hanya pelanggaran hukum saja. Tetapi di belakang itu, kalau itu tidak ditindak dengan jelas, maka itu akan terbentuk sesuatu apa? Mindset. Mindset masyarakat akan melihat itulah yang benar. Apalagi baliho-baliho. Disembah lagi balihonya. Sudah sembah menutup jalan oleh pasukan berbaju putih. Kalau ini dibiarkan, tidak ditinggalkan. Itu yang benar. Nah, di abad sekarang, medan pertempuran itu adalah di mindset itu tadi. Nah, ini yang sekarang sedang dimainkan. Ini yang sedang dimainkan. Apa akibatnya lagi? Kalau ini dibiarkan. Kita lihat, di Kalimantan Barat, sudah ada organisasi-organisasi masyarakat yang tidak menyenangi. Itu menyiapkan diri. Kalau pemerintah tidak mau, kami yang akan maju. Banser, Ansor sudah sama. Jelas. Sehingga ini apa? Akan terjadi nanti konflik horizontal. Ini yang jauh lebih berbahaya. Ini yang jauh lebih berbahaya. Coba lihat apa yang terjadi kemarin di Madura. Bagaimana ibunya, rumah ibu dari Menkopol Hukam didatangi oleh sekelompok orang. Ini kan sudah keterlaluan. Memangnya Menkopol Hukam tidak punya keluarga yang bisa melakukan hal yang sama. Kalau itu beliau lakukan, apa yang terjadi di Madura sana? Bisa terbakar konflik horizontal Madura itu. Iya, betul. Itulah faktor-faktor yang di belakang pembangkaman Habib Berisik ini. Itulah faktor-faktor. Jadi tidak jangan kita lihat hanya sekedar pelanggaran hukum itu saja, tapi akibat di belakangnya. Sekarang masyarakat yang dian sudah mulai membangkang. Saya kira akibat di Madura, nanti itu akan berekor panjang. Kalau Pak Mahfud bicara saja, untung Menkopol Hukam ini sabar tidak berbicara. Kalau dia berbicara sebagai Menkopol Hukam, kemudian sebagai orang Madura yang punya keluarga, itu bisa berbahaya itu. Bisa terjadi pembalasan dendam dicari satu persatu. Sehingga ini bisa akan menjadi contoh di mana-mana. Kita ingat kasus di Kalimantan tentang orang Dayak dan orang Madura. Nah, ini bisa terjadi lawan FPI bisa dicari di mana-mana nanti. Ini akibatnya dari itu, Pak. Ini ada efek yang di belakang yang sekarang mungkin belum terlalu terlihat, tapi sangat mengerikan bila terjadi, Pak. Iya, betul. Itu sudah tanda-tandanya sudah mulai. Berarti poinnya dalam konteks ini negara tidak boleh kalah demi hal yang lebih besar, Pak. Bukan karena negara ingin menang, tetapi ada hal yang lebih besar. Bukan. Negara harus muncul. Negara tidak boleh kalah dan seperti prinsip dari ada gium dalam penegakan hukum. Biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Karena itulah yang sekarang yang akan menyelamatkan. Sudah dua undang-undang. Undang karantinaan dilanggar, undang-undang COVID dilanggar. Ini harus diambil. Dengan mencabut ini, maka akar-akar yang lain itu akan mati dengan sendirinya. Karena kalau tidak nanti polisi tidak turun, nanti operasi militer yang turun. Mau tidak mau. Oke. Baik, saya ke Pak Mas Hari sekarang ya. Kita kembali ke soal yang tadi adalah upaya penegakan hukum dari sisi kepolisian. Tapi penegakan protokol kesehatan salah satunya ini adalah menjadi tugas dari Satgas. Saya ingin diceritakan kembali sih, Mas Hari. Bisa diceritakan seputar upaya Satgas waktu itu untuk meminta hasil tes usap dari Rizik Sihab. Mas Hari. Iya. sebelum sampai ke tes usap sebenarnya Satgas ini sejak makamat Rizik Sihab ini datang sudah melakukan berbagai macam persuasi agar kerumunan-kerumunan itu tidak terjadi yang berpotensi terhadap penularan. Permintaan tes usap itu sebenarnya adalah bagian dari upaya kita 3T ya. Testing, tracing, kemudian treatment. ini adalah memang dalam bulan ini sejak November kemarin ini semakin masif kita lakukan diantaranya kita memang menurunkan 8.000 relawan di 10 provinsi prioritas yang di situ terdapat sekitar 80% kasus ada di sana. Dan termasuk di Jakarta kan dan Jakarta memang daerah merah di sana. dan kenapa kemudian kita mau melakukan testing kepada Pak Rijitrihab ini ini karena memang beliau memiliki kontak kerat dengan beberapa orang yang kemudian diketahui tertulang. Ya, positif. Salah satunya Wakil Wali Kota Depok mereka tampak cipika-cipiki waktu itu. Ini adalah sebenarnya kebijakan standar dalam dan berlaku untuk semua ya berlaku untuk semua. Bahkan Kementerian Kesehatan sudah mulai memperlakukan kontak kerat itu lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya itu 20. Oke, baik. Waktu itu sekarang sudah 30. Jadi kalau satu orang itu satu orang kena itu 30 kontak keratnya minimal harus di lakukan. Kemarin kita lihat ketika wagup sama gubernur sama wagup kena itu gubernur aja kontak keratnya 158. Itu di kontak susap yang 5 positif. Jadi sebenarnya ini prosedur standar aja yang kita lakukan tetapi saya tidak tahu mengapa kenapa dari pihak Pak Rizik Sihab itu begitu resisten ya. Dilakukan juga ketika di Bogor dilakukan bahkan di rumah sakit yang berdasarkan komunikasi kami dengan rumah sakit UMI ternyata di sana tidak dilakukan tes usap. Jadi tes usap itu konon dilakukan oleh pihak Mersi yang seperti di ada di rumah sakit itu diakui oleh ada di rumah sakit itu dilakukan tanggal 27 ketika jam istirahat atau jam hari Jumat. Jadi memang itu apa dilakukan memang secara personal ya. ada kesan ada kesan maksudnya menghindari satgas begitu maksudnya kalau itu sepertinya tidak terhindarkan Mas Indra bisa lihat bagaimana sih sebenarnya karena sebenarnya ini kan bukan rahasia pasien sebenarnya semua tes usap itu dilakukan untuk memudahkan tadi pencegahan penularan tracking tracing dan treatment itu tadi ya testing pemerintahan kemudian tracing penelusuran treatment itu dan tindak lanjut sehingga semuanya ini sangat penting untuk mencegah penularan lebih besar kita tahu kan penularan sekarang di level tertinggi kemarin aja di 8300 ya betul tapi sempat sempat begini Mas Heri maaf saya potong sempat ada yang mengatakan bahwa hasil tes usap ini tidak harus dikasih dikasih tahu ke siapa-siapa karena ini milik pasien saja yang boleh mengetahui dan mungkin kerabat terkait ini salah berarti Mas ya benar benar memang itu tidak bukan untuk konsumsi publik kecuali memang yang bersangkutan mau mengumumkan karena biasanya tokoh-tokoh publik mengumumkan karena mereka punya interaksi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain berarti itu boleh memang dirahasiakan saja dirahasiakan tetapi kan kita perlu untuk ketentuan penanganan lanjutannya makanya kemudian tes usap itu kalau tes usap Mas Indra pernah tes usap itu diminta kan merinduk kependudukan kan ya betul untuk mendata detil setiap orangnya kemudian kita bisa melakukan penusuhan lebih lanjut jadi memang itu yang sebenarnya yang diperlukan oleh Satgas itu bukan untuk konsumsi publik tapi ini untuk penanganan dan itu juga dilindungi undang-undang kalau nggak salah ada beberapa aturan yang spesialis ya terkait kerahasian pasien gitu tapi mungkin Pak Suleman atau Pak Bambang punya beberapa referensi ya yang secara legal itu memang memungkinkan jadi bukan tidak bisa diterima mentah-mentah bahwa ini adalah rahasia pasien apalagi ini adalah tokoh masyarakat juga panutan masyarakat ya kalau sebaiknya kooperatif lah siapapun kooperatif disampaikan juga memang kalau nggak ya bilang aja nggak sehingga tidak perlu kita melakukan antisipasi yang sampai sekarang pun juga kita belum tahu ujungnya seperti apa maaf Mas Risa ingin menggarisbawahi saja supaya lebih clear jadi memang hasil tes usap ini sifatnya adalah private rahasia hanya untuk pasien tetap tidak untuk dibuka ke publik tetapi Satgas dalam konteks dalam konteks untuk melakukan tracing tadi dan kemudian treatment itu berhak mengetahui atau juga tidak berhak mengetahui ya kalau di ini ketika tes usap itu terdaftar memang benar tes usap itu terdaftar sebenarnya Satgas bisa langsung mengetahui dari hasil pemeriksaan kan sekarang data ini sudah tersentralisasi ya di Kementerian sudah ada yang kemudian kita olah juga di tim datanya Satgas yang tiap hari atau tiap hari diumumkan atau dua sekarang seminggu dua kali ada konvensi pers dari Proviku kempir Satgas penanganan COVID untuk update perkembangan jadi dari sana sebenarnya diketahui tapi sampai sejauh ini memang kita belum mendapatkan data yang terkait dengan Bapak Muhammad risik siswa oke tapi ini bagi Satgas penting tidak data ini untuk diketahui supaya bisa melakukan penelusuran atau tracing tadi ke yang lain karena kan ini kan kita bicara konteks tidak hanya kondisi normal ya misalnya tiba-tiba kita rutin melakukan swab atau agak sakit kemudian melakukan swab gitu kan itu kan yang rutin dilakukan masyarakat pada pandemi kali ini ya pada pandemi ini begitu tapi ini kan karena kita melihat imbas ada ada kerumunan yang luar biasa besar semenjak datang di bandara begitu kan kemudian acara pernikahan yang juga besar acara maulid lalu kemudian acara di Megamendu nah ini kan kerumunannya jumlahnya besar-besar semua nah apakah menurut Satgas ini penting untuk diketahui untuk kepentingan tracing tadi sementara sisi lain polisi juga untuk kepentingan proses penegakan hukum ataukah sebenarnya tetap-tetap sifatnya bisa menjadi ya rahasia pasien saja hasil swab ini kalau mengetahui untuk mengetahui untuk penanganan lanjutan kan jelas sangat penting ya bahwa kemudian apakah akan diumumkan di publik atau tidak itu menjadi hak masing-masing pasien kita bisa menghormati itu makanya kita itu penting untuk misalnya kita misalnya kita tidak berharap misalnya yang bersangkutan positif dari situ kan kita bisa hentikan kan bisa telusuri kan siapa saja yang kontak kita kembali jadi yang bersangkutan harus mengisolasi diri tidak mungkin menahan diri juga 14 sampai 14 hari untuk kalau memang tidak berkejala misalnya itu ya 14 hari pasti sudah pulih dan mereka juga bisa bisa beraktifitas normal kembali kayak gitu jadi ini memang sekarang ini problem setelah 3M itu 3M sekarang ada 3T ini memang tidak lagi dikejar karena memang di pengalaman di berbagai negara 3T itu juga sangat krusial dalam menekan penularan jadi kalau karena begini Mas Indra 85% pengidap atau orang yang terinfeksi virus ini itu adalah tanpa gejala ketika orang itu tanpa gejala dan dia tidak pernah diperiksa dia bisa berpergian kemana saja dan menularkan ke orang-orang lain dan terutama orang-orang yang punya penyakit bawaan ini yang sangat berbahaya karena fatality rate-nya untuk penyakit bawaan itu sangat besar di Jawa Timur itu fatality rate-nya tertinggi di Indonesia 5% dan fatality rate-nya dan di sana itu 94% kematian itu umumnya pasien diikuti oleh penyakit bawaan diabetes jantung ginjal asmi dan lain-lain jadi ini yang harus kita antisipasi saya ingin klarifikasi singkat lagi ke Mas Heri jadi sejauh ini juga Satgas belum menerima klarifikasi tentang hasil swab dari yang terkait dengan Rizik Sihab karena ini ada juga yang beredar di media sosial beredar di aplikasi grup percakapan itu kan lagi ramai kemarin itu itu Satgas mencoba untuk mengklarifikasi atau meng-crosscheck kebenaran yang beredar atau tidak perlu mengabaikan atau hanya mengabaikan itu saja ya tentu saja kita mengecek kita juga dapat itu whatsapp ini karena kan beredar menjelang pemeriksaan kan betul ya di kepolisian kayak gitu dan disitu dinyatakan positif gitu kan tapi kita tidak bisa mengecek dari mana itu sumbernya beredar apakah itu benar atau enggak kalau benar di NIK-nya sejauh ini NIK yang beredar itu belum masuk dalam list pemeriksaan sehari ini terakhir kita kan memeriksa kayak kemarin itu kita memeriksa 63.000 spesimen itu jauh di atas ketentuan WHO itu milik dari 45.000 orang gitu kayak gitu jadi itu 45.000 orang itu kita tahu itu dari untuk keperluan penanganan ya kita tahu itu siapa saja yang diperiksa enggak mungkin satu orang itu terperiksa dua kali dari kalau kita sudah tentukan berapa orang yang diperiksa jadi memang ini sebenarnya kalau memang dia diperiksa itu namanya itu ada di sana minimal bisa diperseks dari nomernya tapi nomernya itu belum kami dapatkan sih saya ingin kembali ke Pak Bambang Pak Bambang saya beberapa kali memperhatikan ketika pemanggilan terhadap risik sihak karena ini terkait dengan proses penegakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian beberapa kali pihak kepolisian datang yang pertama sempat apa namanya di apa namanya dihadang begitu oleh masa pendukung sempat menunggu 30 menit lalu kemudian kemarin juga pada hari Kamis ya ketika pemanggilan kedua juga sempat ya intinya terhambat lah ya begitu Pak Bambang mungkin bisa dijelaskankah sebenarnya dalam proses penegakan hukum seperti ini bisa ada pengecualian-pengecualian kalau misalnya itu terkait toko dan lain sebagainya anggap saja itu menjelaskan sebut toko ya apakah bisa seperti itu Pak Bambang seharusnya dalam penegakan hukum tidak ada pengecualian ya semua sama dihadapan hukum dalam konteks petamburan ini ketika kepolisian tidak bisa masuk polisi benar-benar bisa menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada kepolisian selama ini ujung tombaknya kan di reskrim mereka yang hadir terdiri reskrim mereka kepolisian bisa menggunakan brimob yang lebih punya kekuatan besar dalam menangani kasus-kasus aksi massa seperti ini makanya tetap saja dalam konteks kepolisian ini polisi harus tetap tegas bisa menggunakan cara-cara seperti itu karena cara-cara persuasif sudah dilakukan dan sesuai-sudah sesuai prosedur ini harus harus-harus melangkah ke arah sana agar tidak menjadi presiden buruk yang seperti tadi masyarakat melihat semuanya apakah polisi ini konsis tidak terhadap resik siap ini pembangkangan seperti itu tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi menjadi sorotan dan menjadi contoh bagi yang lainnya dan ini bisa disebut pembangkangan ya Pak pembangkangan pembangkangan apalagi dilakukan oleh aksi massa yang banyak seperti itu ini ini sangat urgen untuk segera ditangani sebelum tentara masuk ke arah sana kepolisian bisa menggunakan kekuatannya yang bisa menekan menekan kalau misalnya diriak dari sudut pandang agar tidak terlihat agar tidak terjadi konflik atau bukan konflik agar tidak terjadi benturan yang keras karena pihak yang akan diperiksa ini juga memang memiliki masa yang banyak begitu ya kemudian polisi kalau memaksakan dengan prosedur biasa maka terlihatlah akan terjadi benturan yang keras apakah mungkin ini strategi yang digunakan kepolisian agar tidak terjadi benturan sehingga agar bisa smooth begitu ya itu bisa dipahami tidak kira-kira Pak Bambang atau ya tidak bisa begitu juga kalau saya melihat upaya-upaya ke arah sana sudah dilakukan ya sudah dilakukan dengan pemanggilan beberapa kali dan beberapa kedatangan kawan-kawan di kepolisian tapi kan selama ini tidak ada respon yang positif dari pihak risik siap sendiri makanya tindakan tegas harus dilakukan upaya-upaya kawan-kawan di TNI untuk membackup sangat penting sekali makanya ini harus semuanya harus satu suara sehingga pola-pola seperti ini tidak akan terulang-terulang lagi Pak Soleyman kalau kita lihat setelah proses penegakan hukum mulai dijalankan polisi begitu ya kalau Pak Bambang tadi mengatakan sempat kecewa dengan kepolisian tetapi akhir-akhir ini kemudian mulai bersikap on the track lagi terhadap kasus kerumunan risik siap ini disitu ada momentum kalau tidak salah pada hari Rabu ya itu risik siap melalui sebuah dialog begitu secara virtual dengan sejumlah pihak menyampaikan permintaan maaf atas kerumunan yang disebabkannya dan mengatakan bahwa tidak akan mengulangi seperti itu lagi dan menganjurkan agar masyarakat semuanya mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah cukupkah ini kira-kira Pak Soleyman untuk ya sudah lah berhentilah tidak perlu diteruskan lagi proses hukumnya ya tidak cukup kan perbuatan itu sudah dilakukan jadi itu tidak cukup karena perbuatan itu sudah dilakukan ya harus dipertanggungjawabkan tidak bisa pertanggungjawaban itu hanya dengan permintaan maaf kalau sampai ke depan pengadilan ya nanti di depan pengadilan kalau memang karena undang-undang kekarantinaan aja itu melanggar karantina itu sudah satu tahun penjara itu satu pasal tersendiri ya berarti ya satu pasal tersendiri itu satu pasal tersendiri itu undang-undang karantina pasal 93 itu itu sudah pelanggar kekarantinaan pasal 9 ancamannya ada di pasal 93 bahwa itu pidana satu tahun oke lalu menimbulkan kerumunan beda lagi itu baru itu belum lagi nanti yang lain-lain menimbulkan kerumunan belum lagi itu beberapa undang-undang itu bertumpu-tumpu kalau ini dibiarkan itu berakibat buruk terhadap penegakan hukum kita wajah penegakan hukum kita itu buruk sangat buruk jadi presiden buruk bagi penegakan hukum ke depan ya presiden sangat buruk karena disitu terjadi nanti takutnya ada-ada kelompok kelompok lain atau apa namanya organisasi lain juga melakukan hal yang sama protes ketika ditegakkan hukum gitu ya jadi memang ini harus harus dijalankan kalau tidak itu presiden sangat buruk untuk penegakan hukum itu satu yang kedua ini bisa dicontoh oleh yang lain nanti bahwa polisi disitu pilih-pilih pilih-pilih bulu kita tidak bisa padahal sudah sangat jelas kita dalam masalah covid dan karantina itu sudah dua undang-undang saja ketiga ketertiban umum ketertiban umum sudah terganggu semua agar-agar itu sehingga ini harus yang keempat akibat dampak sosialnya antar masyarakat ini juga masyarakat akan melihat kenapa kok manusia ini bisa mendapat privilege seperti begitu ini sangat tidak bagus ini harus apapun itu harus-harus dijalankan supaya terhadap kesamaan sama tinggi di dalam di depan undang-undang di depan hukum orang semua orang Indonesia ini sama tingginya sehingga itu harus dijalankan Pak Soleman saya ingin menarik ke yang lebih besar ya persoalan negara tidak boleh kalah ini kan selalu bukan baru kita berbicara kali ini kita menenggungkannya negara tidak boleh kalah tetapi ini sudah berulang dan berulang sebenarnya ketika terkait disebutkanlah nama yang disebut nama Rizik Sihab disitu apa yang menjadi persoalan besar sebenarnya ketika yang terkait dengan Rizik Sihab ini seolah memang tidak smooth untuk untuk apa namanya ya itu entah itu proses penegakan hukum tidak-tidak seperti pada umumnya gitu kajian Anda seperti apa Pak Soleman? Jadi kalau saya melihat ini akibat dosa kita kepada orang tua kita dulu yang merubah dulu kita merubah musawara dan mufakat itu perwakilan musawara memufakat berdasarkan perwakilan untuk pemilihan presiden kita rubah semuanya dengan one band one vote apa akibatnya orang-orang yang berkepentingan itu punya kepentingan terhadap lumbung-lumbung suara nah ini lumbung suara ini lumbung suara untuk 2024 apakah untuk bupati apakah untuk gubernur apakah untuk presiden ini lumbung suara akibatnya kita pelihara aja ini berarti ini semua terkait politik berarti Pak ya? pastilah sudah pasti karena ter akibat ujungnya nanti sampai pertanyaan tadi politik hukumnya seperti apa kan itu kalau semangatnya negara tidak boleh kalah sementara ada aroma aroma politik disitu untuk mempertahankan kelompok yang disebut misalnya bisa apa namanya menjadi berbeda ketika dilakukan peregakan hukum dan lain sebagainya kapan akan selesai kita akan menjawab pertanyaan negara tidak boleh kalah disitu inilah masalah ekor-ekor gara-gara kita mengganti one man one vote ya ini akibatnya ya kita sekarang menuai akibatnya nah sekarang kita mau pilih politik hukum apa hukum politik gak akan ini kalau politik hukumnya mau diapain orang ini kita lihat dari sisi politik nah ternyata kalau seperti sekarang kita lihat terjadi pembangkangan ada lagi yang membela nah ini artinya ada politik yang melindungi bahwa ini adalah lumbung suara bagi saya nah ini siapa saja yang berkepentingan ya siapa saja bisa yang penting karena apa keuntungan nah mereka terkontrol punya pemimpin yang jelas punya wilayah pengaruhnya banyak bisa diatur sehingga untuk mendapatkan suara mereka ini sangat besar oke dan dia sangat melitan bisa nah ini akibatnya itulah yang menyebabkan terjadi apa itu seperti melihat kan disitu ke bukan kebingungan tapi terjadi keraguan keraguan disitu seperti apa mau diapain ini TNI tidak ragu kenapa TNI tidak pusing om saya juga tidak akan ikut pemilihan kok ya baik baik oke ya polisinya yang tinggi saya perlu tarik ke politik ke sana nanti ya jadi tidak heran kalau saya tidak heran karena ada ada berkening politik di sana untuk kelompok-kelompok macam ini itu ada berkening politik ini salah satu bagi kelompok-kelompok semacam ini ada berkening politik itu yang menjadi kendala ketika mau kita menjawab pertanyaan negara tidak boleh kalah itu tadi ya oke baik baik saya kembali ke aspek kesehatannya ya aspek penegakan protokol kesehatannya saya kembali ke Mas Hari Mas Hari sebenarnya bagaimana sih sanksi yang harus dikenakan atau yang akan dikenakan begitu ya pada rumah sakit atau lembaga yang menghalangi upaya penegakan aturan pelanggar protokol kesehatan misalnya mau menyembunyikan informasi data yang menurut Satgas ini penting diketahui dalam rangka melakukan tracing tadi ya sebenarnya ini bisa dikembalikan ke dalam undang-undang kekarantinaan tadi semua sudah diatur dengan jelas bagaimana mekanisme penanganan ya penanganan apa dan bagaimana harusnya rumah sakit juga berkontribusi dalam upaya penanganan saya kira semua rumah sakit pasti setuju juga untuk melakukan hal ini ini pasti arahnya adalah rumah sakit UMI yang kemarin juga sempat mau dilaporkan oleh wali kota Bogor akhirnya urung tetapi kemudian tetap diproses secara hukum karena itu bukan merupakan deli aduan tapi saya lebih melihatnya bahwa kita ini perlu sebuah konsensus bersama kira-kira bagaimana kita ini menangani pandemi ini kira-kira kita ini harus bersatu satu kemudian berkolaborasi Pak Doni Monardo Ketua Satga sering mengatakan hal ini karena saya ingat bahwa bersatu aja belum tentu kita menang melawan COVID apalagi kita bercerai-berai jadi memang kita ini memerlukan sebuah ofestrasi yang sangat luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melawan ini semua karena apapun kalau mungkin ada juga pertimbangan ekonomi di kemudian hari yang kemudian masyarakat harus terpaksa melakukan mobilitas atau masyarakat harus mencari nafkah tapi selama pandemi ini atau penularan itu masih terjadi tentu saja kita tidak akan bisa jalan jauh dan kalau dalam tataran rumah sakit mestinya rumah sakit ini juga berkooperatif karena sebenarnya rumah sakit ini kan juga sangat tersentralistis karena highly regulated jadi apa saja yang harus dilakukan terutama dalam situasi wabah seperti ini itu sudah jelas diatur undang-undang karantina juga mengatur secara detail juga apa yang harus bisa dilakukan seperti itu mas oke pak sebenarnya mas hari mas heri klaster yang disebabkan oleh kerumunan terkait dengan muhammad rizik sihab ini ada berapa klaster karena kalau kita lihat dari penjelasan kapolde mitro jaya tetapi mungkin sudah beberapa hari yang lalu disebutkan ada 4 klaster atau ada perkembangan mas heri ya sejauh ini yang memang terindikasi terjadi kerumunan dan kemudian di klaster itu diketahui ada terjangkit dalam yang terjangkit dalam angka yang tidak normal itu memang ditemukan di petamburan diterbuat sebenarnya ini saya hanya melanjutkan data yang disampaikan oleh kementerian kesehatan termasuk di megamendung di megamendung angka-angkanya juga sudah beredar ke publik tetapi memang sampai sekarang belum di update lagi karena itu baru angka minggu lalu yang saya ketahui juga tetapi memang ada indikasi penularan yang tidak biasa di seputaran tempat-tempat kerumunan sebenarnya ini tidak hanya kerumunan karena pernikahan itu tapi hampir semua kerumunan kita ini sudah punya pengalaman pada setiap kerumunan itu pasti biasanya ada kenaikan kasus kita bisa lihat misalnya kalau terjadi liburan kan liburan ini kita sudah tiga kali liburan panjang long weekend itu kita punya pengalaman selalu terjadi kenaikan yang sangat signifikan setelah terjadi liburan Idul Fitri waktu itu kemudian Agustus juga terjadi itu kenaikan yang telah 50-100% nah kesini ini sebenarnya juga buntut dari liburan yang kemarin kenapa di Jawa Tengah juga tinggi kemudian di DKI juga tinggi karena memang tren umumnya adalah ketika mobilitas masyarakat meningkat itu kasus itu berbanding lurus kenaikannya kira-kira seperti itu makanya pada liburan kali ini kita harus benar-benar ini nih benar-benar perhatikan nih yang akhir tahun ini agar tidak terjadi hal yang kan ada berbagai langkah-langkah juga yang sudah diambil ya termasuk pengurangan nah ini yang ingin saya tanyakan Mas Heri ya peran dari Satgas juga kan pasti tidak hanya setelah setelah terjadi tetapi juga melakukan pencegahannya maksudnya begini kayak kita sudah mengetahui liburan akhir tahun ini akan ada liburu panjang maka potensi orang berkerumun jadi besar ya kan maka kemudian dilakukan pencegahan-pencegahan ada saran-saran agar mengurangi liburan ada juga yang kemudian yang diminta untuk di rumah saja untuk liburan kali ini sebisa mungkin begitu begitu juga dengan hal-hal yang lain ada pencegahan nah terkait rizik sihak ini kan juga apa namanya bukan hal yang kemudian dadakan mendadak begitu ya kedatangannya pasti disambut oleh banyak-banyak pengikutnya begitu ketika acara dijadwalkan adakan ada acara pernikahan juga pasti terbayangkan berapa banyak yang akan datang disitu karena pengikutnya saja sudah dianggap banyak sudah dianggap besar nah disini yang kemudian menjadi kritik bahwa bagaimana peran Satgas ini disini kok terkesan ada pembiaran itu yang juga disampaikan oleh pihak-pihak yang menjadi pendukung rizik sihak terima kasih jadi memang karena sekarang ada Satgas penanganan COVID-19 bahwa seolah-olah semua hal terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 itu dilakukan oleh Satgas penanganan COVID-19 padahal di dalam Satgas ini sebenarnya ada turunan-turunan ke bawah ada Satgas daerah kemudian untuk penindakan itu menjadi wewenang di daerah di pemerintah daerah melalui perangkat-perangkatnya kalau Satgas ini kan tidak punya perangkat dia mengkombinasikan secara kolektif kira-kira apa-apa saja hal strategis penanganan COVID-19 ini yang kita lakukan jadi memang kritik terhadap Satgas itu tentu kami terima tetapi memang kita fokus di pencegahannya melalui perubahan perilaku sama penanganannya nah pencegahannya ini baru memang akan tidak akan bisa berjalan lancar tanpa dukungan dari pemerintah daerah yang memiliki perangkat beberapa daerah memiliki perda khusus kan termasuk di DKI dan di Jawa Timur yang sekarang sudah punya perda tapi ternyata kami amati di berbagai provinsi belum ada perda gitu perda yang mengatur misalnya tadi penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kerumunan jadi memang ini masih menjadi problem yang nanti mungkin bisa digali lebih lanjut oleh Pak Suleman maupun Pak Bambang tapi secara keseluruhan koordinasi itu juga bisa maksudnya problem lebih lanjut bagaimana mas digali lebih digali dari sisi hukumnya maksud saya digali dari sisi hukumnya bagaimana penegakan itu kita lakukan kemudian yang kedua kami juga menemukan data nih mas bahwa tingkat pengetahuan masyarakat misalnya menjalankan protokol kesehatan untuk tidak melakukan kerumunan memakai masker dan mencuci tangan itu sebenarnya sudah sangat cukup tinggi di atas 100% tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah kedisiplinan dan kepatuhan ini yang menjadi problem masih banyak kita lihat orang pakai masker di dagu kan atau di leher gitu kan yang ini di lehernya kayak gitu nah kita ada survei itu dari Indobarometer itu mas dari itu ada menemukan survei bahwa kenapa kepatuhan itu rendah apa yang membuat mereka patuh ditanyakan ke masyarakat apa yang membuat mereka patuh ternyata yang paling tinggi membuat patuh itu adalah penegakan hukum karena ada sanksi gitu jadi ini yang penting kenapa kemudian penegakan hukum operasi justisi ataupun apapun itu namanya itu penting untuk dilakukan karena masyarakat kita ini masih gitu kan kalau ada polisi ya Pak Elam tingkat tingkat kepatuhannya karena ada penegakan hukum bukan kesadaran sendiri ya kita harus mengakui kita punya kedisiplinan rendah kita baru disiplin kalau pergi ke Singapura karena di rendah tiba-tiba orang Indonesia dari sangat disiplin kalau di sekarang ya kayak tadi kendor makanya ini yang menjadi PR besar di Satgas dan ini merupakan tanggung jawab kami juga terutama di komunikasi publik untuk mengemas komunikasi risiko ini secara proporsional sehingga masyarakat tidak takut tetapi masyarakat tetap waspada ini kan yang enggak mudah kan kalau kita mau pakai komunikasi menakuti-nakuti menyebarkan ketakutan halo awas loh di COVID gitu kan kita kan tidak tidak bisa begitu juga tetapi bagaimana masyarakat tidak takut tetapi tetap waspada dan mereka secara disiplin dan patuh menjalankan protokol kesehatan ini kan butuh role model ya berarti ya tokol ini contoh ini betapa role model itu sangat penting ya ini terjadi juga kita lihat di Amerika itu betapa kasus makin tinggi disini kita juga indikasikan dari tim perubahan perilaku kepatuhan masyarakat terhadap 3M itu mengendor setelah kejadian mulai dari penjemputan penjemputan risik-sihak ini maksudnya kita masih belum teliti apakah ini ada korelasinya gitu tetapi itu memang terjadi itu memang kita melihat bahwa sebagai tokoh masyarakat dia sebenarnya adalah role model kenapa ketika dia melakukan itu tidak ditindak sementara yang kecil-kecil pesta pernikahan kayak gitu dibubarkan ketika pesta dilakukan kayak gitu ya itu sempat rame itu juga sempat viral juga itu ya sangat sensitif juga di masyarakat sehingga masyarakat itu apa ya acuh atau AB disamping memang survei yang bulan September memang 17% masyarakat Indonesia itu gak percaya dengan COVID mereka yakin tidak akan tertular COVID yakin bahwa mereka adalah kebal dan itu 17% itu setara dengan 45 juta orang gitu ya 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 ini pentingnya orang yang memiliki masa banyak atau dianggap tokoh harusnya menjadi role model ya dalam konteks COVID ini ayolah begitu ya membantu untuk kita semua lepas dari pandemi ini kan begitu mas seri semangatnya ya mungkin ya sebenarnya ini cukup menarik ya fenomena Muhammad Sihab ini kalau kita lihat video yang viral kemarin di tanggal 2 Desember ada ada perubahan lah ada perubahan dan dia menyerukan dan dia minta maaf apa yang terjadi saya gak tahu ya itu yang keluar yang saya dengar kemudian dia juga mengurungkan niat untuk melakukan safari dan menggantikannya dengan dengan virtual misalnya kan rencananya kan mau safari keliling keliling berbagai provinsi dan itu akhirnya diurungkan sejauh yang terlihat apa yang dikatakan seperti itu tapi kita juga tentu akan lihat juga tuh kan beberapa minggu ke depan apa yang akan dilakukan mudah-mudahan sih dia menjadi bagian dari duta perubahan perilaku itu akan lebih lebih produktif menurut saya dengan Pak Soleyman jadi dia yang menyerukan protokol kesehatan itu kan punya masa dalam konteks protokol kesehatan sebenarnya menarik juga kalau dilibatkan begitu ya maksudnya Mas Siria iya betul betul baik tetapi kembali ke sisi hukum Pak Bambang Senin itu kan akan dijadwalkan ulang besok Senin begitu nah kalau tidak salah ini merupakan pemanggilan ketiga dan kalau tidak salah lagi jika tidak hadir maka akan ada upaya menjemput paksa begitu Pak Bambang ya iya 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 bagaimana seharusnya kepolisian ini Pak Bambang saya rasa tindakan itu harus dilakukan bagi yang menghalang-halangi pelaksanaan penegakan hukum angkut sekali ini juga dikenai tindakan hukum juga aksi masa yang kemarin yang menghalang-halangi upaya penegakan hukum itu harus juga dalam tanda kutip diselesaikan itu harus tegas juga makanya siapa yang menghalangi hukum harus dikenai tapi saya melihat secara luas bahwa yang sampai disampaikan oleh Pak Suleiman terkait dengan demokrasi kemunduran demokrasi saya melihatnya bukan persoalan one man one vote tapi persoalan bagaimana membangun demokrasi ini menjadi lebih beretika dan lebih berestetika ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh Rizik Sihab itu sudah sangat berpengaruh pada masyarakat sehingga muncul penolakan-penolakan tapi di sisi lain pemerintah juga harusnya membangun juga narasi-narasi yang lebih positif dengan tidak menggunakan baser-baser yang akibatnya malah memanasi situasi dalam situasi pandemi saat ini ini adalah perang perang mindset saya melihatnya seperti itu ketika Rizik Sihab datang ke tanah air dan kemudian memunculkan membawa dinamika tersendiri Pak Bambang karena kemudian menjadi dinami sekali suasana sosial politik hukum kita betul ketika muncul kerumunan masa ini pun juga salah satu upaya pertarungan mindset bahwa negara selama ini salah tentang COVID ini bahwa COVID ini tidak ada ini kan muncul di awal-awal kemarin di awal-awal pandemi dan ini terus digulirkan tapi faktanya kan COVID ini ada ini yang harus dibangun secara konsisten dalam penegakan-penegakan hukum tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hari tadi bahwa ada 17% masyarakat yang tidak percaya bahwa COVID ini ada ini ini adalah pertarungan paradigma di situ makanya negara konsis tidak bahwa COVID ini ada dan negara konsisten tidak dalam penegakan hukum ini makanya upaya kalau Senin depan sudah upaya pemanggilan ketiga itu harus benar-benar dilakukan secara tegas kepolisian bisa menggunakan apapun resikonya apapun resikonya dan dengan catatan bahwa semua stakeholder kompak dan konsisten maksudnya stakeholder kompak bagaimana Pak? tentara konsisten TNI konsisten mendukung upaya tindakan Polri karena selama ini Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum itu kan seringkali dihantam kiri-kanan menjadi salah satu sasaran yang tidak enak ketika semuanya tidak konsisten sebenarnya ketika pimpinan daerah tidak konsisten dalam melaksanakan protokol ujung-ujungnya adalah kepolisian sendiri karena kepolisian memang berada adalah ujung tombak dari penegakan hukum makanya semuanya harus kompak dalam kasus ini kalau ada masa pendukung yang tentu saja berkerumun dari sisi kesehatan dari sisi protokol kesehatan tapi di sisi lain juga secara hukum dia harus menembus barikade itu dan lain sebagainya apa yang bisa mau dilakukan kepolisian kalau kemarin dalam aksi unjuk rasa penolakan omnibus law polisi begitu tegas kenapa dalam menangani hal yang kecil sebenarnya ini tidak bisa tegas ini ini disini kenapa ada apa ada something wrong kalau begitu kan harusnya disinilah konsistensi saya rasa Pak Fadil Imran Kabupaten Baru punya cara khusus karena beliau memiliki track record yang bagus dalam pendekatan-pendekatan di sisi kelompok-kelompok keabdamaan masa 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 ini bisa dipecah tidak hanya tidak hanya fokus pada persoalan ini karena saya melihat bahwa yang berkumpul ini kan banyak-banyak berbagai pihak yang pada intinya mereka ini adalah para pembenci pemerintah kan gitu para pembenci pemerintah para pembenci pemerintah ini juga ada tanda kutip karena satu yang di bawah karena ketidakadilan secara ekonomi tapi di si atas banyak juga yang secara ekonomi sudah mapan tapi tetap benci pada pemerintah jadi apapun yang dilakukan pemerintah tetap salah makanya disini harus dipilah-pilah siapa aktor aktor yang menggerakkan masa aktor yang menggerakkan masa untuk menolak tindakan kepolisian pada Rizik Sihab ini Pak Soleman pertanyaan yang sama ini Pak Soleman kalau apa namanya pemanggilan ketiga ini tentu harapan positifnya adalah Rizik Sihab orang yang dipanggil ini tentu hadir memenuhi apa namanya kewajipannya sebagai warga negara di mata hukum begitu ya dan kemudian apa namanya pendukungnya juga sadar tidak perlu berkerumun bergerombol mengantarkan begitu ya itu harapannya tentu saja tapi kalau yang terjadi sebaliknya bagaimana kira-kira Pak Soleman jadi adanya Cina sekarang karena adanya kasus Tiananmen demikianpun Indonesia apapun risikonya harus berdiri tetap berdiri apapun risikonya terhadap kan itu hanya sebagian kecil tidak banyak kok Indonesia tidak akan runtuh hanya gara-gara sekelompok orang ini saja yang pembangkang justru kalau tidak dilakukan ketegasan Indonesia ini akan runtuh mindset masyarakat kita ini akan berubah untuk apa ada pemerintah kalau seperti itu hanya kalah kepada sekelompok kecil manusia ini untuk itu dikorbankan tidak ada masalah Pak Harto punya pesan seperti begini dia bilang kalau kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit seperti saat ini maka berpihaklah kepada kepentingan orang banyak walaupun itu belum tentu benar kamu tidak akan disalahkan nah ini situasinya sekarang kalau seperti Pak Bang bilang menghadapi Omnibus Law begitu tegar begitu tegas harusnya hal yang sama juga dilaksanakan terhadap kelompok yang akan nantinya menutupi jalan apabila pemanggilan ketiga ini tidak dilaksanakan itu harus dijalankan yang sama supaya negeri ini tetap berdiri dan negara tidak boleh kalah itu tadi dan Cina sudah kasih contoh apapun kata dunia loh bukan kata hanya masyarakat kata dunia apa itu Tiananmen tidak masalah yang penting negeri ini tetap berdiri sama seperti itu itu pelajaran besar yang harus diambil begitu ya oke baik harapannya Pak kemudian ketika berbicara negara tidak boleh kalah supaya kita tidak ke depan membahas lagi negara tidak boleh kalah dengan terkait mungkin kelompok atau organisasi yang sama Pak Soleyman satu polisi harus tegas jadi sekarang ini betul-betul ada di tangan kepolisian pemanggilan ketiga ini ini akan merupakan ujian bagi mereka ketika mereka tegas itu akan tenang masyarakat negeri ini harus setegas apa polisi kalau kemudian terkait yang ada unsur politiknya tadi Pak di belakang yang akan ditindak oleh polisi nah itu polisi harus tutup mata kali ini dia harus tutup mata dengan apapun adanya politik dia harus tutup mata karena ini sudah kepentingan di luar kan itu kepentingan politik hanya kepentingan segolongan orang tidak untuk kepentingan orang banyak tapi saat ini polisi berdiri di kepentingan semua masyarakat Indonesia sehingga kepentingan golongan ini harus diabaikan karena tidak semua orang hanya beberapa golongan saja yang akan gunakan ini tidak semua jadi polisi tidak boleh kalah inilah ujian karena kalau ini nanti TNI akan masuk nanti kalau TNI masuk juga salah lagi kenapa Pak TNI dari mana dia melihat yang itu saya bilang tadi ketika tiga terpenuhi dia harus menjaga jangan supaya terjadi konflik horizontal tapi kan juga banyak juga Pak yang mantan-mantan dulunya adalah petinggi TNI sekarang banyak juga pengamat yang mengatakan memanfaatkan kelompok-kelompok yang seperti ini kalau sudah mantan kan itu tadi Pak sudah mantan sudah masuk ke kelompok-kelompoknya sendiri-sendiri tidak semua mantan saya mantan juga tidak gitu Pak itu masih mantan yang sudah kalau mantan kan tidak TNI lagi Pak sudah punya gelompoknya sendiri-sendiri jadi tidak bisa lagi kita melihat apapun dibilang saya mantan TNI tidak tetap mantan is mantan negara ini butuh Pak Suleman Suleman Pontoh yang banyak masing-masing itu sudah punya golongan-golongan sendiri-sendiri jadi kasus kali ini Pak polisi harus berdiri untuk segala-golongan sekarang jangan sampai nanti TNI masuk karena kemarin kasih bila Pak kalau negeri ini runtuh yang ditanya pertama sama Tuhan itu TNI kenapa ya kenapa Bapak dia tugas pokoknya itu satu kan menegakkan penelatan menjaga kutuhan wilayah melindungi segena bangsa undang-undang sumpahnya sama tiga ini jadi di dunia dan akhirat dia harus bertanggung jawabkan menjaga kutuhan wilayah ini nah sehingga kalau polisi gagal pasti TNI masuk daripada ditanya Tuhan kenapa Indonesia hancur kamu kemana aja oke baik baik intinya sih sebenarnya kita membicarakan ini tidak hanya soal bagaimana negara tidak boleh kalah tentu saja ini adalah prinsip sejak awal agar demi keutuhan dan terus berdirinya NKRI ya negara kita ini negara tidak boleh kalah dengan kelompok siapapun apapun kelompoknya itu karena perdagakan hukum harus di depan tapi di sisi lain juga yang paling penting di masa pandemi ini adalah negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang berusaha untuk melanggar protokol kesehatan aturan terkait dengan protokol kesehatan saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan cross check kali ini terima kasih Pak Bambang Rukminto Pak Soleman Ponto Mas Heri juga atas waktunya di kesempatan cross check kali ini terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Waalaikumsalam Ya itulah diskusi cross check kita di akhir pekan kali ini tetap ikuti cross check medcom.id di akun youtube medcom.id setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati